Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Kembali lagi di Music Comment, di mana kita akan menonton music video di Youtube dan kita akan membahas, kita akan analisis, kita akan pedah musik dan vokalnya. Semua penilaian di sini berdasarkan pengalaman saya sebagai pelatih vokal dan pemusik, so dapat dipertanggungjawabkan. Masalah 7x7, it's up to you. Oke, di Music Comment kali ini ada request dari Abdillah Ardi, request lagu ini Coach, Identity, Hololive ID, Gen3. Ya, kita sudah pernah membahas Identity ya, titipannya Farhan Sarasin, katanya rekaman di saat awal mereka debut. Wah ini, wah ini, kayak gini. Kita kan sudah pernah membahas collab dan solo-nya mereka ketika sudah lama debutkan ya, beberapa bulan setelah debut. Dan seperti itu, ini rekamannya di saat awal mereka debut. Jadi kita mengomentari starting point mereka ya. I don't know what to expect here, tapi kita akan coba dengarkan saja. Oke, langsung Identity Voices dinyanyakan oleh Hololive ID 3rd Gen. Ada Kobo, ada Zeta, ada Kaila ya. Oke, kita dengarkan. Dengarkanlah suaraku Identity Berdiri di tengah terangnya kilo cahaya Oh hayo kau bawa kami serukan kepada dunia Mengudara untuk hari ini Bagian dari diri yang menaka Yang harus ku tunjukkan Ku tak dapat pernah memutuskan Oke, saya bedah dulu Ini kayak love Oke, ya oke Oke, oke, ini sudah cukup baik ya Ini Kobo Ini Zeta Ya, Zeta memang suaranya berarti ya Jadi saya maklum saja Kobo somehow Kobo kan ini ya Ya, ini adalah suara yang berbeda ketika di collab Apa namanya, bebas beda Di mantra hujan somehow beda Ini juga beda Oke, ya kita lanjut dulu Lalu suatu hari pesan-pesan berdatangan Kata-kata peri membuatku kehilangan arah Senyuman di balik layar Sanggupkah untuk ku pertahankan Tak pernah ingin kecewakan Silapapun di luar sana Manakah yang ku harus tengah Mencoba mendengarkan suara di dalam api Inilah diri yang ingin ku selalu tunjukkan Dan menjadi satu identiti Oke Ya, terdengar rapi ya Ini kita kenali suaranya Zeta Dengan tipikal suara yang imut dan agak sedikit pretty ya Soft gitu ya Kita juga bisa dengerin Kayla Walaupun kayaknya Kayla disini somehow berusaha banget ya Tapi well, bagus ya Cukup bagus untuk bagian yang dia nyanyikan ya Kobo disini bagus Dengan karakter suara yang seperti itu ya Dan dia disini nge-blend dengan Zeta Tapi gak tau, chorus ini somehow saya gak kedengeran suaranya Kayla masuk Masuk dimana ya Pengingat transvokal Kayla yang segitu Disuruh nyanyi kayak gini Ini somehow Kalau tekniknya gak bener ya Nyaki ke leher Kecuali kalau dia nyanyikan harmoni yang rendah ini Mencoba mendengarkan suara di dalam api Tapi I think Saya agak ragu kalau itu yang nyanyi Kayla Cuma kalau diajari bisa Kita dengarkan lanjutannya ya Kopo ya Kualitas suara apa ini? Ya, bagian ini dinyanyikan sama Kayla pakai falsetto ya Ada suara-suara prettynya Dan berusaha untuk di ringankan supaya tidak terlalu bocor ya Ini gak tau ya apakah bagiannya sengaja kayak gini Tapi kalau saya, saya gak akan kasih bagian ini Kasian Kayla nya Harus melakukan produksi suara yang tidak terlalu bagus ya Performanya kurang-kurang oke Ya, walaupun disini somehow Ya, mungkin keajaiban editing ya Yang bisa bikin soundnya jadi terdengar blend ya Ini saya salut nih Kita lanjut Namun di saat banyaknya perbedaan Oke Dapat gak harmoni tercipta Bapak di sini nyanyikan dengan ekspresi yang lebih ya Ya, ini untuk memberikan kesan aja Supaya tidak terdengar monotone I think it's good ya Lagipula warna suara juga masih sama Masih blend dengan suasana lagu ini It's okay Ya, ini dia Kita bisa melihat prettyness Ya, kayaklah disini ya Ya Ketutup sama seta Eh, jangan-jangan chorus dia juga nyanyinya kayak gitu lagi Makanya gak kedengeran Sudikakan Sudikakan Oke Ya, I'm glad Hasilnya bagus ya Jadi, kalau dari sound ini Gak ada masalah ya Semuanya terdengar blend Walaupun Ya, kita menemukan beberapa Hal yang I think Secara technical Ini kayak Memberatkan singer ya Terutama untuk Kayla Lagu ini kan bukan Prince namanya dia ya Sehingga Mau gak mau Dia harus nyanyi Dengan falsetto Yang mana mungkin Seles Kayla Belum pernah Latihan ya Sehingga suaranya pretty Prettynya pretty banget Jadi, bising-bising gak ada volumenya Jadi, kalau disandingkan sama Dua Dua bocil-bocil ini Akhirnya ketutup Kan Ya, tapi Saya akan bilang Kalau Di dalam kondisi ini Kayalah tidak beruntung saja Karena harus nyanyikan lagu ini Pasangannya Timnya adalah Bocil-bocil Dua yang suaranya Imut-imut ini Jadi, ya Dia harus disesuaikan Dan kalau akhirnya dia kurang berhasil Ya Minta maklumi sajalah ya Oke, I think itu yang bisa kita bahas Di music comment kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Buat teman-teman Kalau ada yang mau request Silahkan drop linknya di kolom komentar Atau bisa join server discord Studi Suara Linknya ada di deskripsi Jangan lupa like Kalau teman-teman suka video ini Jangan lupa share Kalau dirasa video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Channel Studi Suara Nyalakan juga loncengnya Supaya teman-teman Gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya Sampai ketemu lagi Di music comment berikutnya Tetap di channel Studi Suara Kenali Soarambu Kenali Diribu Terima kasih telah menonton